Apa umumnya di negara-negara saya di Pembangunan Wong? Curhat Kakek Suhut seusai viral dimarahi Baim Wong, kekara terkait klarifikasi Baim Wong yang menjelaskan video viral soal dirinya. Dilansir dari Surya Harian, Kakek Suhut membantah penjelasan Baim Wong, Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Sampai hari Jumat, Pak. Jumat itu bersih-bersih. Berarti Bapak pas waktu itu menawarkan ke Baim itu buku gitu, Pak? Ya, menawarkan ke Baim buku, Pak. Nah, sekarang kan Yogi kan sama tim gitu kan dari Gerak Mendebar Kebaikan itu dari Yayasan. Boleh nggak kalau misalkan Bapak itu sama kita diopendonasiin buat teman-teman yang emang peduli sama Bapak gitu? Masuk ke zona itu, Bapak mau nolong saya gitu? Selamat datang di Surya Harian. Sebelum melanjutkan menonton, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya tidak ketinggalan update berita terbaru setiap harinya. Terima kasih. Dia itu ngikutin Baim buku hanya untuk menawari jus amma katanya kan. Kata klarifikasinya kakek suhu. Tapi dari argumentasi 12 pihak itu bertentangan ya. Wa'allahu'alam siapa yang benar? Ya intinya ya Allah lah yang lebih tahu lah siapa yang lebih benar dan siapa yang salah. Kakek berusia 77 tahun itu pun menyebut apa yang diungkap Baim Wong tidaklah benar. Nggak benar klarifikasinya itu. Saya habis sholat Jumat, terus saya lihat ada moge yang ada di media sosial orang-orang, terus saya ikutin ujarnya. Terus saya sampai ke depan gerbang rumah orang tuanya itu, saya nggak tahu ada timnya dia yang bawa kamera saya diem aja. Tambahnya. Dirinya pun mengatakan jika saat itu perilaku Baim seperti meledeknya dengan memberikan sedekah kepada ojek online yang di sekitarnya pada saat itu. Yang saya lihat, dia langsung kayak orang yang ngeledek ngasih ojol-ojol yang di jalanan nangkering di rumah itu ada beberapa orang. Ujarnya, meskipun begitu dirinya mengatakan jika ketika itu dirinya langsung pulang dan dagangan bukunya laku pada saat dia pulang. Terus saya pulang tapi Alhamdulillah begitu saya pulang buku saya laku gitu, bebernya. Kakek Suhut juga mengatakan jika saat keadaan COVID seperti ini dirinya berjualan buku dan lainnya pada saat Senin hingga ke Jumat. Karena dalam keadaan COVID gini apa saja saya jual, tuturnya, ini masalahnya kan orang sekarang buku-buku udah ada di internet, saya Senin sampai Jumatnya dagang buku mbak biasa di masjid-masjid, tambahnya. Dirinya pun juga menjelaskan jika hal tersebut adalah hal yang sebenarnya dan bukan settingan yang dilakukan oleh Baim Wong. Ini keadaan yang sebenarnya bukan settingan malah saya kaget, kok di belakang saya ada inian, tim. Baim, Bebernya